Seorang dokter sedang di dalam ruang operasi menangani pasien dibedah, dadanya dibelah, jantungnya dimasukkan ke dalam wadah, lalu tiba-tiba berkumandang azan duhur. Apakah dokter ini atas ketaatannya sholat di awal waktu, lalu dia pamit pada pasien yang sedang meregang nyawa ini? Ibu, istirahat saja dulu di sini, saya mau sholat duhur berjamaah. Melihat ada orang yang masih beraktifitas ketika azan berkumandang, dengan ringannya kita menuding, berapalah bayaranmu sampai engkau tunda sholat dari awal waktunya. Ketika kita umat Islam masih bertahan pada konsep, tetangga terbaik adalah pagar. Maka ada orang yang bahkan pundasi rumah belum digali, pagar sudah selesai. Kita berbangga-bangga dengan hebatnya pagar. Masaluhum kamasalil haimari yahmilu asfarah Perumpamaan orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, dia baca tetapi tidak diamalkan karena tidak dipahami seperti... Seperti... Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wabaduh Hadirin kaum muslimin Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Kehadiran kita ke Masjid ini pada saat Ini adalah Untuk menunaikan Fardu Salat Jumat Yang menjadi Salat nomor urut Pertama di dalam silsilah Salat yang dianjurkan Untuk berjemaah Disusun terdipioritasnya Oleh para ulama Ada tujuh tingkatan Nomor satu Fadilah Salat berjemaah Adalah Salat Jumat Nomor dua Fadilahnya adalah Salat subuh di hari Jumat Nomor tiga Terdapat pada Salat subuh Selain dari hari Jumat Yang nomor empat Yang nomor empat Berjemaah pada Salat Mishah Yang nomor lima Berjemaah pada Salat Asar Yang keenam Berjemaah pada Salat Tuhur Yang ketujuh Fadilahnya adalah Berjemaah di Salat Maghrib Dan terbukti Saking Kona'ahnya kita Terhadap kehidupan Akhirat Dari tujuh Waktu Salat ini Kita menjaga Prioritas pada Nomor satu Dan nomor tujuh Jumat Berjemaah Dan Maghrib Berjemaah Sebagai peserta Jemaah kehormatan Di pembukaan Dan penutupan Salat ini Menjadi Identitas Pembeda Antara Mu'min Kafir Dan Munafir Untuk mu'min Dipuji oleh Allah Alladhinahum Fi Salatihim Khashia'un Mereka yang Khushuk Di dalam Salatnya Untuk orang Kafir Memang sudah Tidak ada Salat Untuk mereka Ada Gulungan Yang satunya Orang-orang Munafir Mereka ini Salat Tapi Salat mereka Disifatkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Bila mereka Berdiri Untuk Menunaikan Salat Sikap Mereka itu Malas-malasan Mereka Perlihatkan Kepada Manusia Di dalam Salat itu Mereka Tidak Mengingat Allah Kecuali Sedikit Saja Mungkin Hanya Di waktu Takbir Yang mereka Diharuskan Untuk Berucap Allahu Akbar Orang Munafik Inilah Yang dimaksudkan Oleh Allah Di dalam Ancamannya Dalam Surat Al-Ma'un Fawailul Lil Musallim Maka Celakalah Orang-orang Yang Salat Banyak Orang yang Bertanya Kenapa Orang yang Salat ini Masih Disifatkan Celaka Dijelaskan 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 Sendiri Oleh Allah Siapa Mereka Alladhinahum An Salatihim Sahun Yaitu Orang yang Salat Yang mereka Lalai Dari Salatnya Dan Karakteristik Dari Berbahasa Apalagi Bahasa Arab Setiap Padanan Kata Itu Memberikan Makna Yang Berbeda Seharusnya Di dalam Bahasa Indonesia Juga Demikian Namun Dengan Ketidaktelitian Kita Di dalam Berinteraksi Dengan Bahasa Seringkali Maknanya Itu Menjadi Berubah Baru Dua hari Yang lalu Saya kritik Seorang Kawan Mengunggah Sebuah Status Barang Siapa Di bulan Ramadan Ini Menjauhkan Diri Dengan Al-Quran Maka Dia Sungguh Orang Yang Celaka Saya Bertanya Apa Maksud Anda Menjauhkan Diri Dengan Al-Quran Kalau Menjauhkan Diri Dengan Al-Quran Ada Objek Lain Yang Dijauhi Dan Dia Tetap Dengan Al-Quran Seharusnya Menjauhkan Diri Dari Al-Quran Dulu Dulu Dipublikasi Ketika Seorang Tokoh Mahasiswa Menjadi Ketua KNPI Dipecat Dari Dipecat Sebagai Ketua KNPI Bayangkan Dipecat Sebagai Ketua KNPI Setelah Dipecat Dia tetap Sebagai Ketua KNPI Seharusnya Dipecat Dari Ketua Bukan Dipecat Sebagai Kita Belajar Bahasa Indonesia Dari Kelas 1 SD Sampai S3 Tapi Ternyata Itu Hanya Tinggal Dalam Buku Dan Hanya Untuk Menulis Karya Ilmiah Skripsi Tesis Dan Disertasi Tapi Dalam Pembicaraan Sehari-hari Bahasa Sendiri Kaedahnya Sendiri Maka Para ulama Sangat Teliti Menjaga Bahasa Arab Allah Tidak Menyebutkan Fawailul Lilmusallina Alladhinahum Fii Salatihim Sahun Allah Menyebutkan Fawailul Lilmusallina Alladhinahum An Salatihim Sahun Apa Perbedaannya Dijawab Oleh Seorang Sahabat Nabi Sa'ad Bin Abi Waqqas Makna Dari Alladhinahum An Salatihim Sahun Alladhinah Yeterukuna Salat Alladhinah Yuakhiruna Salata An Wakti Hat Tahawunan Yaitu Orang-orang Yang Menunda Pelaksanaan Salat Dari Waktu Yang Sepatutnya Karena Menganggap Bremeh Selama Salat Itu Masih Di Dalam Waktunya Walaupun Pada Waktu Yang Paling Akhir Umpamanya Salat Duhur Ini Berakhir Nanti Pada Sekitar Jam 15 Lewat 40 Menit Kita Kerjakan Salat Duhur Pada Jam 14 Lewat 30 Menit Kita Masih Masuk Di Dalam Kategori Yang Dijelaskan Oleh Rasulullah Ketika Menjawab Pertanyaan Dari Sahabat Beliau Amtullah Bin Mas'ud Ya Rasulullah Ayul Isla Ayu Amalin Khairun Ya Rasulullah Pekerjaan Apa yang Paling Bagus Apa Jawaban Nabi Assalatu Ala Waqtihah Ingat Jawaban Nabi Assalatu Ala Waqtihah Bukan Assalatu Fi Awali Waqtihah Tapi Assalatu Ala Waqtihah Lalu Apa Ya Rasulullah Kata Nabi Birrul Walidaini Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Lalu Apa Ya Rasulullah Kata Nabi Al-Jihad Fi Sabi Lillah Berjihad Di jalan Allah Dijelaskan Oleh Ibn Mas'ud Kalau Saya tambahkan Lagi Pertanyaan Kepada Rasulullah Pasti Beliau Akan Tambahkan Lagi Jawaban Jawaban Tersebut Tapi Beliau Sudah Merasa Cukup Dengan Tiga Panduan Hadis Ini Riwayat Imam Muslim Salah Seorang Pensyarah Hadis Sahih Muslim Adalah Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Apa Kata Beliau Barang Barang siapa Setengah Setengah Masih 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 Waktu Duhur Yang Berdosa Yang Diancam Dalam Ayat Ini Adalah Keluar Waktu Duhur Tersebut Berkemandang Azan Asar Baru Dia Salat Duhur Itu pun Belum Diancam Oleh Allah Kecuali Karena Ada Tambahan Keterangan Taha Wunan Dia Tunda Salat Tersebut Karena Menganggap Remeh Karena Ada Di antara Penundaan Salat Dan Mengeluarkan Salat Dari Waktunya Yang Bahkan Hukumnya Menjadi Wajib Siapa Seorang Dokter Sedang Di dalam Ruang Operasi Menangani Pasien Dibedah Dadanya Dibelah Jantungnya Dimasukkan Kedalam Wadah Lalu Tiba-tiba Berkumandang Azan Duhur Apakah Dokter Ini Atas Ketaatannya Salat Di awal Waktu Lalu Dia Pamit Pada Pasien Yang Sedang Meregang Nyawa Ini Ibu Istirahat Saja Dulu Disini Tuntaskan Tindakan Operasi Sampai Waktu Duhur Sudah Habis Dia Tidak Boleh Pamit Kenapa Karena Menyelamatkan Nyawa Adalah Perintah Yang Lain Dari Allah Dia Sedang Berpindah Dari Satu Perintah Allah Kepada Perintah Allah Yang Lain Tapi Betapa Banyak Di antara Kita Melihat Ada Orang Yang Masih Beraktifitas Ketika Azan Berkumandang Dengan Ringannya Kita Menuding Berapalah Bayaranmu Sampai Engkau Tunda Salat Dari Awal Waktunya Betapa Banyak Orang Yang Sedang Menjalankan Tugas Tugas Yang Kita Tuding Berapalah Gajimu Sampai Engkau Tunda Tinggalkan Salat Dari Awal Waktunya Allah Tidak Perintahkan Kita Salat Di Awal Waktu Allah Perintahkan Kita Salat Di Dalam Waktu Secara Berjamaah Di Awal Waktu Hanya Yang Sedang Nongkrong Di Warung Kopi Mereka Yang Sedang Berdiskusi Baca Koran Yang Tidak Ada Urgensinya Sama Sekali Tapi Mereka Yang Sedang Bekerja Yang Sedang Mengajar Yang Sedang Menuntut Ilmu Mereka Adalah Orang Orang Yang Sedang Menjalankan Perintah Allah Berpindah Dari Satu Perintah Allah Kepada Perintah Allah Yang Lain Ini Substansinya Maka Dikatakan Oleh Para Ulama Orang Yang Menunda Dari Awal Waktunya Itu Disebut Sahun Maka Sahun Ini Bukan Tentang Mu'min Sahun Ini Tentang Munafik Karena Kalau Sahun Di Dalam Salat Itu Yang Terjadi Maka Sungguh Nabi Pun Pernah Lalai Di Dalam Salat Bukankah Kita Bisa Mempraktikkan Sujud Sahu Itu Karena Nabi Pernah Lupa Di Dalam Salat Lalai Beliau Salat Asar Berjamaah Di Dua Rakaat Beliau Berhenti Dan Salam Dua Rakaat Tidak Ada Seorang Sahabat Pun Yang Berani Untuk Bertanya Dan Menggugat Karena Nabi Pembawa Syariat Boleh Jadi Di Saat Itu Syariat Sudah Berubah Dari Empat Menjadi Dua Nabi Bangkit Berdiri Berjalan Menuju Jendela Mesjid Dan Memperhatikan Aktivitas Pasar Sampai Seorang Sahabat Yang Dikenal Dengan Sebutan Zuliyadin Menggugat Dengan Bahasa Yang Sangat Sopan Apakah Salat Ini Dikasar Ataukah Ada Yang Lupa Di Dalamnya Tidak Disebut Apakah Anda Mengkasar Salat Ini Atau Anda Lupa Beliau Tidak Menisbahkan Lupa Itu Pada Nabi Walaupun Beliau Tahu Bahwa Nabi Yang Melakukan Kenapa Sopan Santun Seperti Sopan Santun Nya Jin Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Surat Al-Jin Dan Kami Bangsa Jin Ini Tidak Tahu Adakah Keburukan Yang Dimaksudkan Terhadap Makhluk Yang Ada Di Bumi Ataukah Tuhan Berkeinginan Baik Kepada Mereka Ada Dua Keinginan Buruk Dan Baik Tapi Ketika Berbicara Tentang Keinginan Buruk Tidak Disebut Siapa Yang Berkehendak Dalam Bentuk Pasif Apakah Keburukan Yang Dimaksudkan Terhadap Makhluk Di Bumi Siapa Yang Bermaksud Tidak Disebutkan Tapi Ketika Ada Maksud Baik Am Ataukah Tuhan Mereka Berkeinginan Kebaikan Kepada Mereka Untuk Hal-hal Yang Baik Dinisbahkan Kepada Allah Hal-hal Yang Buruk Dinafikan Ini Yang Terjadi Pada Sahabat Nabi Apakah Salat Ini Dikasar Ataukah Ada Yang Dilupakan Beliau Tidak Menuding Ya Rasulullah Apakah Anda Mengkasar Salat Ataukah Anda Lupa Ini Supan Santun Para Sahabat Dijawab Bukan Kasar Bukan Pula Lupa Tapi Kenyataannya Nabi Kembali Ketempat Salatnya Dan Melanjutkan Sisa Dua Rakaat Lagi Maka Saat Itulah Para Ulama Faham Bukan Al-Hukmu Al-Jami' Nabi Katakan Bukan Lupa Dan Bukan Pula Kasar Tapi Kenyataannya Beliau Lupa Karena Beliau Kembali Ketempat Salat Diabadikan Oleh Imam Ahmad Di Dalam Matan Sulam Munawrab Al-Kullu Hukmun Al-Majmu' Ka Kullu Thaka Laysa Thawuku' Hukum Itu adalah Kullun Itu adalah Ponis Secara Kumulatif Itu yang Terjadi Perbedaan Pendapat Para ulama Tentang Kullu Bida'atin Dolalatun Apakah Setiap Bida'ah Setiap Bahagiannya Ataukah Secara Kumulatif Rata-rata Bida'ah Itu Sesat Dari Perbedaan Makna Kata Dan Cara Memahami Itu Yang Harus Kita Lihat Bagaimana Diskusi Para ulama Bukan Seperti Kita Yang Serampangan Menuduh Orang Yang Berbeda Sebagai Kelompok Yang Sesat Hanya Bermodal Satu Hadis Saja Kullu Bida'atin Dolalatun Lalu Bukankah Menuduh Sesat Orang Yang Mempraktikkan Bida'ah Dan Menuduh Bida'ah Orang Lain Itu Juga Bida'ah Yang Baru Karena Nabi Tidak Pernah Menuding Bida'ah Kepada Siapapun Yang Melakukan Hal-Hal Yang Baru Bilal Bin Rabah Diajarkan Kumandang Azan Oleh Abdullah Bin Zaid Seperti Azan Tuhur Tapi Ketika Tiba Kumandang Azan Subuh Beliau Berimprovisasi Untuk Menambahkan Assalatu Khairun Minan Naum Bukankah Itu Bida'ah Tidak Minta Izin Kepada Nabi Dan Tidak Bertanya Kepada Nabi Tapi Bida'ah Dari Bilal Bin Rabah Ini Distujui Oleh Nabi Kenapa Sejalan Dengan Ruh Syariat Ini Hal-hal Yang Harus Kita Pahami Agar Tidak Terlalu Gampang Untuk Mempunih Sesat Dan Kafir Orang Yang Berbeda Pendapat Dengan Kita Selama Mereka Mempunyai Dalil Nabi Lupa Dalam Salat Tapi Lupa Nabi Dalam Salat Tidak Boleh Dimasukkan Dalam Ayat Karena Nabi Bukan Karena Nabi Hanya Sampai Pada Derajat Maka Digantikan Kelalaian Itu Dengan Sujud Sahwi Inilah Indahnya Bahasa Al-Quran Dan Bahasa Hadis Maka Oleh Karena Itu Subhanallah Yang Telah Mengajarkan Kepada Kita Al-Quran Dan Itu Diabadikan Di Dalam Ayat Al-Quran Ketika Allah Menyatakan Dalam Surat Al-Rahman Allah Yang Maha Rahman Telah Mengajarkan Al-Quran Kenapa Karena Dia Yang Telah Menciptakan Manusia Dan Kepada Manusia Itu Diajarkan Keterampilan Berbicara Kita Diajarkan Diarahkan Oleh Allah Agar Standar Komunikasi Dan Bahasa Kita Itu Seindah Bahasa Al-Quran Maka Diajarkan Banyak Pujian Dalam Al-Quran Oleh Karena Itulah Kehidupan Mumin Tidak Boleh Terpisah Jauh Dari Al-Quran Bukan Sekedar Tilawah Membaca Orang Yang Baca Al-Quran Khatam Setiap Hari Boleh Jadi Demikian Apabila Tidak Memahami Masih Masuk Dalam Ancaman Allah Kepada Orang Bani Israel Di Masa Lalu Masaluhum Kamasalil Himari Yahmilu Asfarah Perumpamaan Orang-orang Yang Telah Kami Berikan Al-Kitab Dia Baca Tetapi Tidak Diamalkan Karena Tidak Dipahami Seperti Keledai Yang Membawa Kitab Kata Orang Tua Kita Lagi Keledai Gulam Kitab Maka Kita Adakan Tadarus Bulan Ramadhan Prinsip Tadarus Untuk Memahami Bukan Sekedar Membaca Maka Allah Pertanyakan Afala Yatadabbarun Al-Quranah Am'ala Qulubihim Akfaluha Tidakkah Mereka Mentadaburkan Makna-makna Ayat Al-Quran Itu Ataukah Di atas Hati Mereka Sudah Terdapat Penutupnya Selama Ini Yang Berkembang Di Masyarakat Kita Hanya Tilawah 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 Dan Kita Berbangga Alhamdulillah Ramadhan Kali Ini Khotam Tiga Kali Padahal Dia Tidak Paham Sama Sekali Yang Dienginkan Adalah Tadabur Walaupun Hanya Tiga Ayat Yang Anda Baca Walaupun Hanya Dua Ayat Yang Kita Baca Tapi Kita Pahami Apa Maksudnya Bagaimana Tajwidnya Maka Dalam Kapasitas Itulah Barangkali Pihak BKM Masjid Baitul Rahman Luq Semawai Ini Melaksanakan Kegiatan Tadabur Al-Quran Pada Lima Belas Hari Terakhir Bulan Ramadhan Ini Bukan Hanya Duduk Iktikaf Dan Tilawah Tetapi Duduk Iktikaf Dan Mempelajari Hukum Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Diada kan Didaftarkan Anak-anak kita Agar mereka Paham Al-Quran Agar mereka Terbuka Wawasan Supaya Nanti Mereka Jangan Jadi Orang Yang Terlalu Gampang Memboking Surga Sebagai Kapasitas Miliknya Dan Orang Lain Harus Beragen Melalui Mereka Tidakkah Mereka Mentadab Burkan Al-Quran Itu Yang Terakhir Ayat Ini Ditutup Oleh Allah Dan Mereka Mencegah Dari Memanfaatkan Harta-harta Yang Bermanfaat Diberikan Tafsir Oleh Para Ulama Itu Barang Yang Biasa Dipinjam Dalam Kehidupan Sehari-hari Pisau Parang Kampak Tongkat Jarum Dan Sebagainya Di zaman Kita Sekarang Bertambah Jalanan Maka Hari Ini Kita Merasa Miris Bahwa Di Aceh Yang Bergelar Negeri Syariat Serambi Mekah Ini Jalanan Di Aceh Itu Sempit Kenapa Sempit Bukan Karena Tanahnya Tidak Luas Tapi Yang Punya Tanah Sangat Sempit Hatinya Tanah Di Depan Rumahnya Luas Tapi Dipagar Semua Agar Jalan Itu Menjadi Sempit Andai Kata Pagar Itu Tidak Ada Sungguh Pemandangan Jalan Itu Terlihat Luas Ketika Berselisih Dan Padat Lalu Lintas Tanah Yang Kosong Tidak Bermanfaat Untuk Pemiliknya Bisa Dimanfaatkan Oleh Orang Yang Berlalu Lalang Di Atasnya Tanah Tidak Berkurang Luasnya Manfaat Terus Bertambah Sejak Dari Dunia Didapatkan Pahala Sampai Di Akhirat Maka Kalau Hari Ini Kita Bercita Cita Besar Untuk Mewakafkan Tanah Untuk Masjid Saya Katakan Justru Wakaf Tanah Untuk Jalan Lebih Besar Pahala Orang Yang Ke Masjid Sehari Lima Kali Yang Di Jalan Itu 24 Jam Dalam Sehari Orang Yang Menuju Masjid Untuk Beribadah Lewat Jalan Tersebut Orang Yang Bekerja Mencari Nafokah Yang Halal Berjalan Di Jalan Tersebut Orang Yang Menuntut Ilmu Lewat Di Jalan Tersebut Sampai Pencuri Yang Sedang Berdinas Pun Jalan Di Kenapa Tidak Kita Buka Ruang Untuk Mengakses Hubungan Yang Luar Biasa Ini Maka Kita Kagum Kepada Orang Orang Barat Dengan Semangat Non Muslimnya Mereka Sudah Mampu Menerapkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Bahwa Pagar Terbaik Adalah Tetangga Mereka Tidak Lagi Buat Pagar Di Rumah Langsung Berhadapan Dengan Tetangga Ketika Kita Umat Islam Masih Bertahan Pada Konsep Tetangga Terbaik Adalah Pagar Maka Ada Orang Yang Bahkan Pondasi Rumah Belum Digali Pagar Sudah Selesai Kita Berbangga Bangga Dengan Hebatnya Pagar Ini Umat Islam Yang Tidak Diharapkan Oleh Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Maka Mari Kita Jadikan Kehidupan Ini Mendatangkan Al Ma'un Banyak Manfaat Dari Hal-hal Sederhana Yang Kita Miliki Dan Mudah-mudahan Itu Menjadi Tiket Kita Menuju Surga Nantinya Mudah-mudahan Bulan Ramadhan Ini Menjadi Inspirasi Di Bulan Ramadhan Ini Kita Mulai Membaca Dan Meneliti Al-Quran Kita Lanjutkan Setelah Ramadhan Agar Kehidupan Kita Tidak Menjadi Seorang Pribadi Yang Ramadhani Tetapi Menjadi Seorang Muslim Yang Rabbani Bukan Beribadah Berhubung Karena Sedang Ramadhan Saja Tapi Dia Beribadah Karena Dia Merasa Sebagai Hamba Tuhannya Setiap Hari Setiap Saat Sampai Dia Mati Beribadahlah Kepada Tuhan Sampai Kedematian Datang Menemui Hadirin Kau Muslimin Jamah Jumat Yang Dimuliakan Allah Demikian Barangkali Sekedar Untuk Khatib Dapat Berbagi Dan Menyempurnakan Untayan Kajian Kajian Kita Yang Dimulai Sejak Dari Tadi Malam Selepas Isya Dari Penjelasan Sederhana Tentang Surat Al-Ma'un Baru Surat Surat Saja Kita Perlu Waktu Sekitar 12 Jam Untuk Menuntaskannya Mudah-mudahan Menjadi Inspirasi Bagi Saya Sendiri Dan Bagi Kita Semuanya Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Akhirul Kalam Hadan Allah Waiyakum Ajma'in Alhamdulillah 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 وأشهد أن محمد رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع راكع وسجد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم واطصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا برك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قادي الحاجات اللهم اغفر لأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئن اللهم أصلح ولات أمورنا وهدهم إلى صراتك المستقيم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتجعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطعون والرباء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينها عن الفحشاء والمنكر والباو يعدكم لعلكم تذكرون فذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة ترجمة نانسي قنقر